bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amabadu pemirsa apa kabar anda semuanya di hari ini semoga semuanya masih tetap sehat walafia tetap semangat dalam menjalani aktivitas hariannya dan tentunya bagi anda yang sakit kurang fit atau mungkin lagi galau hatinya sedang tertima musibah ya kami doakanlah supaya bisa menjalani ujian yang Allah berikan itu ya dengan sabar ikhlas dan diberikan pahala oleh Allah SWT dengan ganjaran yang sebesar-besarnya amin ya Allah tapi pemirsa kita kembali lagi di kesempatan kali ini di acara podcast muslim seperti biasa nih pemirsa di acara ini ini nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan kemudian akan kita jawab oleh narasumber kita atau tamu kita nah seperti biasa nih kita akan sapa terlebih dahulu tamu yang yang sudah kita undang ada saat muslim masalah ma ya Assalamualaikum saat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah sehat nih saat ya Alhamdulillah sehat masalah Alhamdulillah nah saat ini sudah ada beberapa pertanyaannya masuk nih Pak Ustadz nanti kita akan bacakan dan sebelum itu seperti biasa kita nggak ngobrol berdua aja nih karena hari ini live kita akan mengundang seluruh pemirsa kalau ada pertanyaannya Satya ya boleh nah ini pemirsa di hari ini kami mengajak juga bagi antum antuna semuanya yang ada di rumah mau dimana aja dah kalau punya pertanyaan segan-segan langsung aja nanti bisa hubungi kita di kesempatan kali ini di 0617944282 atau kalau yang malu untuk mengeluarkan suara emasnya boleh bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui pesan WhatsApp di 08 52 77 99 2202 dan juga seperti biasa kami mengajak kepada seluruh pemirsa dan pendengar untuk senantiasa mendukung dakwah dari salam televisi dan radio risala FM ya silahkan kirimkan donasi anda ya ke nomor rekening salam televisi yang nah biasanya di bawah ini udah jalan ya itu hahaha itu dia baik nah mirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala nggak usah panjang-panjang ya langsung aja di kesempatan kali ini kita akan coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk baik Ustadz ya ini pertanyaannya sedap nih Masalah berkeluarga nih ya ini pukulan keras untuk para jumlah jumlah-jumlah termasuk petugas yang ada di Master kontrol room kita ini si Padil nih nah ganteng orang ya Ustadz tapi sampai hari ini belum nikah-nikah juga nggak kalian dipromosikan kita promosi indil bayaran tuh nanti promosi sama Naya masuk tipis soalnya nih Taip pertanyaannya nih Pak Ustadz ini nggak tahu nih ini kayaknya pertanyaannya bukan dari Fadil nih saya akan bacakan nih saya akan baca kan ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini ada yang mau saya tanyakan nih Ustadz ini ada seseorang yang sangat susah hidupnya dalam berkeluarga ini dalam membentuk warga nih Ustadz sampai ada juga nih yang gagal dan berpisah bahtera rumah tangganya nah sehingga hal itu membuat dia menjadi pelajaran dan trauma ya berkeluarga ya sehingga dia susah percaya dengan laki-laki dan cenderung pengen hidup sendiri aja udah dari perempuan ya pertanyaannya Oh iya nah pertanyaannya apakah yang dia lakukan ini melanggar syariat agama Nisa dan apakah hukumnya hidup menjomblo ya sendiri sampai wafat mohon penjelasan ini Ustadz Alhamdulillah bukan Fadil yang nanya nih karena aku ada aku ada yang nanya nih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wabarakat pertama mengenai tentang eh adanya melihat gambaran sekitar ketika ada orang yang cerai ada orang yang eh berkelahi kemudian adanya KDRT dan sebagainya sehingga kemudian kita mengambil pelajaran ternyata berkeluarga itu satu momok yang mengerikan sehingga kemudian ada orang yang mengambil keputusan tidak menikahlah selamanya sampai dia dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah tindakan ini benar gak benar kenapa karena ini menyelisih dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. maka kata Rasulullah naha Rasulullah anittabattul maka dikatakan oleh Rasulullah bahwasannya Rasulullah itu melarang orang-orang yang kemudian menjomblo yang tidak menikah karena Rasulullah s.a.w. mengajarkan untuk menikah dan ini ini kan alasannya dibangun adalah berdasarkan oh lihat sekitarnya ternyata misalnya mohon maaf misalnya oh ternyata orang tuanya cerai atau tetangganya dilihat cerai kemudian ada juga yang kemudian berkeluarga KDRT misalnya sehingga kemudian kita lihat kayaknya diamati kayaknya berbahaya ini kalau kita nikah nanti akan terjadi yang sama problemnya di sini adalah dari sudut pandang contoh yang diambil dalam kehidupan ini ada yang bercerai ada yang tidak dan sebagainya dan kita mengambil contoh yang baik mestinya jadi ada orang yang terjadi perceraian dikatakan karena dikatakan contoh baik dan contoh jelek orang itu cenderung melihat kepada contoh jelek dan ini yang keliru ketika kita melihat kenapa sih orang kadang-kadang gak mau melihat kepada Rasulullah para sahabat kata Rasulullah bahwasannya dalam Al-Quran itu sudah ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau mau cari contoh siapa Rasulullah ya kan itu kan contoh kemudian kita tetap saja mengatakan enggak gak mau contohnya siapa orang yang di sekitar kita dan itu tidak boleh kenapa lihat itu kan tadi alasannya bahwasannya orang orang yang di sekitar sebagai contoh pada zaman Rasulullah SAW ada orang yang niatnya lebih mulia kalau kita lihat dia mengatakan mereka datang ke rumah Aisyah r.a dan mereka adalah ahli ibadah yang setiap waktu beribadah kepada Allah senantiasa di rumah ibadah senantiasa beribadah dalam bentuk apa saja kalau kita kan kadang-kadang campur dia campur datang malasnya datang bosannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini enggak ini dikatakan adalah ahli ibadah yang konsentrasi dalam hidupnya terus ibadah kemudian dia mengatakan kepada Aisyah ya Aisyah sampaikan kepada Rasulullah bahwasannya hanya aku yang pertama mengatakan aku tidak akan menikah aku tidak akan menikah selamanya Rasulullah ya Aisyah kenapa karena dengan menikah ketika aku punya istri pasti istri minta haknya dan kita harus menjalankan kewajibannya mencari nafkah harus sibuk dengan melayani istri harus melayani anak jadi waktu untuk Allah itu berkurang dia khawatir waktu untuk Allah berkurang jadi kalau ada 24 jam dalam satu hari satu malam waktu itu berkurang karena apa karena ada istri dan anak-anaknya yang butuh perhatian butuh dicari ikan makan butuh dilayani sehingga dia mengatakan dengan tujuan yang mulia untuk apa untuk beribadah kalau ini tadi kan enggak kiasnya adalah ini bukan untuk ibadah untuk takut saja karena terjadi khawatir terjadi seperti terjadi para tetangga nah ini dikatakan tujuannya mulia untuk agar lebih dekat dan selalu bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini yang satu mengatakan yang satu mengatakan enggak saya mau puasa terus setiap hari Senin Selasa Rabu sepanjang tahun yang satu lagi mengatakan sesungguhnya saya tidak akan tidur dan kalau tidur kan satu hari kadang-kadang bisa tujuh jam sampai sembilan jam habis waktu kalau itu dikumpul hidup kita enam puluh tahun berarti kan sekitar dua puluhan tahun waktu untuk tidurnya tidurnya jadi dua puluh tahun dua puluh tahun kan belum lagi logikanya tadi yang bersama dengan istri dengan anak berapa waktu yang kita habiskan untuk mencari nafkah mungkin satu hari kita katakan lapan jam lah normalnya orang kerja kan lapan jam kalau dikumpulkan enam puluh tahun itu sudah dua puluh dua tahun itu kalau enam puluh tahun kan lamanya jadi banyak tersita waktu belum lagi anak yang kadang-kadang minta jalan-jalan kemudian bercanda dengan mereka dan sebagainya jadi menunjukkan bahwasannya waktu kita itu dia menganggap waktu kita itu sia-sia habis dari Allah itu berapa dia bilang katakan kalau kita sholat satu hari itu sepuluh menit saja berarti kan dalam enam puluh tahun hidup kita ini sekitar enam bulan dibandingkan tidur dibandingkan dengan menikah kan jauh ya kan logikanya jadi kemudian dia secara logika benar secara ingin mendekatkan diri kepada Allah benar niatnya tapi kemudian ini diberitahukan oleh Aisyah kepada Rasulullah apa kata Rasulullah sampai merah muka Rasulullah marah menahan emosi yang begitu luar biasa apa kata Rasulullah bahwasannya kata Rasulullah aku itu menikahi wanita jadi disini menunjukkan bahwasannya Rasulullah menikah aku itu bangun kadang-kadang tengah malam kadang-kadang aku tidur jadi ada waktu istirahat ada waktu untuk bangun kemudian kemudian dan aku itu kadang-kadang puasa kadang-kadang tidak jadi tidak boleh sepanjang hari dari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu, Minggu semuanya puasa seumur hidup enggak boleh kata Rasulullah diikat ditutup kalau mereka tidak suka dengan sunnahku dengan apa yang aku lakukan aku menikahi wanita aku berpuasa kadang-kadang tidak berpuasa kadang-kadang aku bangun kadang-kadang aku tidur bangun disini adalah untuk melakukan sholat dan orang yang tidak suka dengan kehidupanku ini yang tidak mau mencontoh aku ini maka mereka bukan dari umatku jadi kalau kita mengatakan aku tidak mau menikah apa faktornya adalah karena takut terjadi sebagaimana mereka terjadi dan aku tidak mau menikah maka dikatakan maka mereka meminci sunnah Rasulullah s.a.w. dan kata Rasulullah maka mereka bukan dari golonganku golongan siapa? kita katakan mungkin golongan pastur yang tidak menikah Allah s.a.w. dan kata Rasulullah s.a.w. itu bagi para orang-orang yang trauma yang takut nikah karena dia aduh orang yang lebih semangat dia mau nikah karena aduh karena bolak-balik kawarin nikah-nikah Oh yang sebelah Yang berseberanak Kalau jumpa orang menikah Sunah nih Apakah lebih bagus seperti itu Enggak juga Juga dalam artian Orang ada ya Orang yang kemudian kita lihat Kalau jumpa laki-laki yang jumpa perempuan Mau dinikahi aja Setiap jumpa orang mau dinikahi Kalau sudah gak ada yang punya Gadis atau janda Ketika jumpa dia mau nikah Menikah itu maka Kata Rasulullah SAW Maka Rasulullah kan membuat rambu-rambu Menunjukkan disini adalah Adanya tahapan Penseleksian Kata Rasulullah Tungkahul marah liarba Wanita itu dinikahkan kan berdasarkan Empat aspek yang dilihat Menunjukkan ada proses Analisa Pertama adalah lijamaliyah Cantiknya Fisik Kalau cantik ini kan berkaitan Tentang fisik Maka kata Rasulullah Kalau kita lihat ini Bergetar hati Jangan ketika kita lihat Menangis Berarti menunjukkan ada proses Proses tahapan Jadi bukan gitu Jumpa orang Langsung nikah Nah yang ini harus Di proses ini harus dijalani Ya kan Kecantikan Harta Kemudian keturunan Dan Agama Itu yang harus dilihat Kata Rasulullah adalah Pazpar bidatid dinitaribat edad Bahasanya dengan agama itu Kemudian itulah yang lebih baik Jadi proses itu Bukan ketika ketemu Mau ngajak nikah aja Ya kan Harus diproses Kalaupun sudah diproses Ternyata mau dinikahi Silahkan Kalau kita mampu Bagi kita yang mampu Silahkan Allah Masya Allah Nah Itu tadi berkaitan dengan orang yang hasil lengok Itu kebalikannya Ya Dan Ada juga yang merasa begini Gak dapet-dapet Sesuai dengan tipenya Kayaknya speknya tinggi Kan dia pengennya yang seperti Empat anjuran nabi tadi Cantik Kayaknya ditengok-tengok Kayaknya kok manusia semua Gak ada Bisa dari satupun Ada yang agak cantik Orang susah Gak kaya Ada yang cantik Tapi keturunannya Bapaknya tukang mabuk Gak sedap Misalnya gitu Atau agamanya tengok Kurang serak juga Gitu Nyari yang sempurna gitu Akhirnya Sampai usia yang udah Hampir uzur Lu nikah-nikah juga nih Gara-gara mencari kesempurnaan Gitu Apakah memang Apa ya Harus itu Kesempurnaan sesuai dengan hati kita itu Baru kita harus menikah Ya Mengenai tentang Kira-kira kan ada orang yang Kenan-kenan ragu Pertama memang Bagi kita yang Sebagai teman Atau Kita sebagai wali Atau keluarganya Sebagainya Makanya Kita harus memperhatikan Keluarga kita Salah satu contoh Misalnya dikatakan Imam Syafi'i Ketika orang tuanya Tahu bahwasanya Kemaluannya pada waktu itu Berdiri Kemudian langsung Dinikahkan Menunjukkan untuk apa Untuk menjaga kehormatan Kalau kita Kadang-kadang kan enggak Sudah bolak-balik Juga enggak dinikah-nikahkan Iya kan Iya takut Mau kasih makan apa Nah orang Itu beda Ketika orang-orang yang Cenderung dekat Kepada agama Perhatiannya Maka Di sini Dikatakan Proses Ketika kita memiliki teman Atau Saudara Atau keluarga Maka harus diperhatikan Kenapa Biasanya Orang itu ragu Kalau sudah diatas Dua lima Jadi proses nikahkan itu Yang paling gampang adalah Yang masih berpikir Dengan semangat Joss-joss Masih joss ya Itu di bawah dua lima Kalau sudah dua lima Sudah mulai masuk Proses berpikir yang panjang Kalau sudah tiga puluh Sudah semakin berat dia Kenapa Karena dia akan berpikir Sampai perkara detail Nanti makan bagaimana Kerjaan kayaknya Enggak layak Sebagainya Terus Wasawisus syaitan itu Godaan syaitan itu Terus berlanjut Jadi Bagi yang kita masih Di bawah dua lima Maka segerakanlah Kenapa Karena Ketika dia dimotivasi Untuk meningkah Besok dia langsung Minta nikah Atau waktu itu juga Masya Allah Pertanyaan Bang Padil tadi Berapa mesti Del berapa usiamu Del Del Dua lima Oh dua lima Berarti Kalau tahun depan Nanti mudah hati-hati nih Karena mereka akan Terus berpikir Dengan Logika Terus Keras berpikir Ini kayaknya gak mapan Belum mapan lah Aku belum punya rumah lah Belum punya inilah Sebagainya Proses itu Karena sudah masuk Kepada Pase berpikir Sementara di Bodo lima itu adalah Proses semangat Jadi Semangatnya apa tadi Jos ya Jos 45 Nah itu Itu yang harus diperhatikan Nah Makanya kenapa yang Ini kok susah sih Sudah lihat Kalau Nazor berapa Akhwannya Sudah 30 50 Akhwat Jadi Abu Nazor Selalu dikatakan Oh ini stok Nah itu Maka yang seperti ini Kalau kita bisa memaksanya Maka paksalah Segerakan Kenapa Karena Agak semakin Terus rumit Biasanya Biasanya Biarpun kita katakan Bukan itu adalah Bukan semuanya Ketika orang yang di Usia itu Sulit gak juga Tapi secara Mayoritas Oke set Makin seru nih Tapi kita rehat dulu Tau Pak Dil Mau nanya Nanya Oke nanti Kalau mau nanya Langsung Bisa nanti kita atur Sini Gak payah Oke Nama Mirsa Dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah ini Kita akan lanjutkan kembali Ngobrol-ngobrol kita Bersama Usant Muslim Masran Dan itu jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Podcast Muslim Masya Allah Masya Allah Makin memanas Makin memanas Saya baru rehat sebentar aja Udah langsung Lanjut bang Kata Pak Dil Masya Allah Oke Ustad Ini mumpung Fadil lagi Semangat-semangat 45 ini Karena kayaknya usianya Bentar lagi Sudah mendekati uzur Jadi harus kita motivasi Terus untuk menikah Masya Allah Iya Tapi sebelum Cerita semangat nikah lagi Kita kembali Ke pertanyaan tadi Kalau tadi kan Karena Mau nikah Takut Takut Ada yang gagal Membangun Bahta rumah tangga Dan lain sebagainya Tapi ada juga Memang Dia sudah Promosi Habis-habisan Gitu istilahnya Tapi memang Gak ada yang mau Gitu Belum dapat Jumba jodohnya Ada yang serak Gitu kan Tapi Yang tadi Lawan jenisnya Gak cocok Sama dia Ya entah Kenapa Entah ada Kekurangannya Entah apa Gimana Sampai akhirnya Dia meninggal itu Dalam keadaan Jumro Gitu Nah kira-kira Bagaimana Dengan orang-orang Yang seperti ini Pada sudah berusaha Tapi memang Belum dapat jodohnya Ya bagi orang Yang sudah berusaha Dengan sekuat tenaga Dalam artian Dia Ketika punya wali Misalnya seorang wanita Memiliki wali Maka kemudian Dia adalah tugas Seorang wali Yang untuk mencarikannya Jadi Masalah jodoh ini Dikatakan adalah Terus dicari Jadi kadang-kadang kan Faktornya Yang sering kita dapatkan Ya Orang itu Kadang-kadang Antara menolak Dengan ditolak Kenapa Jodoh itu Kemudian Tidak singgah Tidak ada kecocokan Antara kedua belah pihak Terus Sementara yang Sudah dinazor Kadang-kadang Sudah banyak Nah Kadang-kadang Kita membuat Patokan standar Yang terlalu tinggi Maka kan Dalam Islam itu Dikatakan Menikah itu Adalah dengan Kadar sekufu Sekufu itu Adalah setara Dalam artian Logika sederhananya Ya kita juga Kadang-kadang Harus ngaca Ya kan Kadang-kadang Kita mau Yang harus Cantik Ini luar biasa Ya kan Kemudian harus Kaya luar biasa Kemudian keturunannya Harus bagus-bagus Agamanya harus Bagus-bagus Semuanya Harus Empat syarat ini Harus terpenuhi Sementara Kalau kita ditanya Agama kita bagus Enggak Ganteng Ganteng Enggak juga Kaya Enggak juga Keturunan bagus Enggak juga Jadi kadang-kadang Kita Masang standar Ketinggian Kita berada di Bumi Kita berharap Dapat bulan Jadi ini yang Kadang-kadang Para ikhwan Para akhwat Masing-masing Ego Untuk mendapatkan Manusia super itu Sering terjadi Sementara kita Bukan super Nah Ini yang harus Diperhatikan Jadi itulah Kadang-kadang Banyak Proses Maka kata Rasulullah itu Maka Rasulullah Mengikat adalah Fazfar Bidhatid Din Maka yang paling Terutama itu Adalah Agama Kenapa Kecantikan itu Akan musnah Biarpun dikatakan Rasulullah boleh Ini salah satu Kretriya Tapi kecantikan itu Adalah Akan musnah Dalam artian Kalau hari ini Kita lihat cantik Besok Kontrolullah Masya faal Misalnya terbakar Rumah Dan terbakar Kulitnya Mukanya Kemudian Menjadi orang yang Mengerikan Apakah kemudian Kita ceraikan Karena faktor itu Kemudian Dikatakan Harta juga sama Harta mungkin Hari ini bisa Gitu kebakaran Habis Atau bangkrut Bisnisnya Habis Jadi itu Tidak satu yang Kekal Tetapi Kata Rasulullah Menunjukkan bahwasannya Agama itu adalah Kekal Bersama Dengan Jadi itulah Yang terpenting Sekali yang harus Diperhatikan adalah Agamanya Biarpun proses ini Adalah proses terakhir Yang penting Kalau kita lihat Serg Serg ini kan Dalam artian Adalah Nisbi Ya kan Serg kecantikan itu Adalah Rupa itu Nisbi Kadang-kadang Menurut saya Cantik Menurut Mas Selamat Enggak Menurut Mas Selamat Cantik Menurut Bang Padil Misalnya Enggak Jadi dia Adanya Beda sudut Pandang Masalah Ketertarikan itu Berdasarkan Apa yang Kita lihat Dan Jangan lupa Istiqarah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan proses itu Sudah mencari Kemudian Kita juga Standar kita Sesuaikan Dengan kita Misalnya Dan kemudian Allah Mentakdirkan Tidak juga Kita Ditakdirkan Sebagai Jomblo Sampai Meninggal Maka dikatakan Kita sudah berusaha Kita sudah berusaha Untuk Menjalankan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Namun Pada akhirnya Ternyata Jodoh kita Ada di surga Maka Seketika itu Ya Mau tidak mau Kita harus menerima Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Itu dia Jadi artinya Kalau kita di dunia Ini jomblo terus Di akhirat Insya Allah Bakalan Dapat jodohan Iya Salah satu contoh Dikatakan dalam Hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bahwasannya Dikatakan Mariam Kan tidak punya suami Kata Rasulullah Maka dia menjadi Istriku Siapa lagi Kata Rasulullah Kemudian Asia Istri Fir'aun Maka menjadi Istriku Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Jadi bagi mereka Yang kemudian Apakah Mereka Yang kemudian Taat Dan meninggalkan Kemaksiatan Bersama dengan Suaminya Cerai Misalnya Maka mereka Akan pindah ke Manusia-manusia Yang taat Iya kan Yang meninggal Dalam keadaan Jomblo Maka dikatakan Disini adalah Mereka akan memiliki Suami yang Yang taat Yang soleh Dan itu adalah Janji Allah Subhanahu wa ta'ala Dikatakan dalam Hadis Rasulullah Maka mereka akan Memiliki pasangan Nanti pada hari Kiamat Jadi jangan berpikir Bahwasannya Oh Sudah jomblo disini Gak ada Disana sama siapa Jomblo lagi Jomblo lagi Enggak Biarpun dikatakan Di dalam Surga itu Adanya bidadari Iya Dan adanya Wildan Bidadara Iya kan Bidadara adalah Bidadari untuk Dijadikan istri Sedangkan bidadara Adalah untuk Pembantu Jadi bukan Berarti Kata para wanita Aku mau sama Pembantunya aja lah Enggak sama Suamiku dulu Enggak Kalau dua-dua Masuk ke dalam Surga Atau bagi Wanita yang Tidak Punya suami Dan meninggal Maka dia akan Hidup bersama Dengan orang-orang Yang soleh Yang di dunia ini Yang laki-laki Bukan yang perempuan Allah Allah Oke Sekarang Saya Masih Berbicara Masalah Jodh Keinginan Menikah Ada Wanita yang Disuka Ada Tapi ada Masalah Mohon maafnya Katakanlah Sang lelaki Atau mungkin Sang wanita Diantaranya itu Memiliki Kekurangan Yaitu penyakit Misalkan Entah itu Keturunannya Mohon maafnya Mandul Misalkan Atau Mohon maafnya Laki-lakinya Katakan Impotent Dan lain sebagainya Sehingga Kalau Dipaksakan Untuk menikah Takut menyakiti Pasangannya Jadi akhirnya Apakah Keputusan tepat Ketika mengatakan Yaudah Saya gak mau menikah Dengan alasan Saya punya penyakit Boleh gak Gitu Kalau dia Memiliki penyakit Seperti contohnya Mandul Mandul itu Ketika menikah Dia akan Menzolimi Karena Dikatakan Menikah itu Salah satu Tujuan yang adalah Untuk Menekan syahwat Bagaimana Cara menekan syahwat Adalah dengan Berhubungan Suami istri Dan itu adalah Hak dan Kewajiban Masing-masing Bahkan Kata Rasulullah S.A.W. Ketika istri sibuk Dan suami Berkeinginan Untuk Menggaulinya Maka dia harus Meninggalkan Pekerjaannya Menunjukkan Hubungan Suami istri itu Adalah Hubungan Biologis Dan itu adalah Satu sunnah Yang disunnahkan Rasulullah S.A.W. Nah bagi yang Tidak bisa menjalankan Haknya Maka dia akan Menzolimi Nah Bahkan Dikatakan Ketika Menikah Yang pada asalnya Ditutupi Ternyata Kemudian Setelah Menikah Diketahui Dia Impotent Misalnya Boleh gak Minta Secara Boleh Karena Dia proses Menzolimi Hak Wanitanya Jadi bagi kita Bagaimana Kalau seandainya Laki-laki Impotent Misalnya Bagaimana Maka Dia harus Menjelaskan Mohon maaf Dia Tidak bisa Menikahnya Menolaknya Karena faktornya Ketika datang Wanita yang Meminta Misalnya Maka Dikatakan Mohon maaf Saya punya Penyakit Yang Mohon maaf Saya gak Bisa Untuk Menikah Maka Para Ulama Fikih Mengatakan Nikah itu Ada Beberapa Hukum Ada Dia jatuhnya Wajib Ketika Dia sudah Mampu Kemudian Cukup Maka Baginya Wajib Untuk Menikah Ada Disini Yang Kemudian Jatuhnya Kepada Haram Haram Itu Seperti Niat Nikah Untuk Menzolimi Niat Nikah Untuk Menyakiti Atau Dia punya Penyakit Yang Berhubungan Tentang Hak Dan Kewajiban Maka Secara Hukum Nikahnya Dikatakan Haram Maka Bagi Orang Yang Mohon Maaf Mereka Memiliki Kelainan Misalnya Penyakit Seperti Impoten Dan Sebagainya Maka Berusahalah Berdoa Kepada Allah Dan Di Obati Berusaha Untuk Diobati Sehingga Kemudian Kita Terhindar Dari Penyakit Ini Sehingga Kemudian Kita Bisa Menjalankan Sunnah Rasulullah 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 Tahan Dulu Nikahnya Berobat Dulu Artinya Keputusan Untuk Jangan Menikah Dulu Ini Adalah Keputusan Yang Tepat Seperti Itu Masya Allah Oke Kita Rehat Kembali Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Lagi Nah Mereka Dimanapun Anda Berada Jangan Kemana Mana Dan Kami Masih Mengajak Bagi Anda Yang Bergabung Bersama Kami Silahkan 061 79 442 82 Atau Bisa Melalui Pesan Whatsapp 08 52 77 99 220 Jangan Kemana Mana Karena Setelah Yang Berikut Ini Kami Akan Kembali Tetap Bersama Kami Di Podcast Muslim Alhamdulillah Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Podcast Muslim Di Kesempatan Kali Ini Tadi Kita Masih Ngobrol Masalah Jodoh Ya Masya Allah Ini hari ini Khusus Kita Angkat Temanya Itu Karena Mungkin Ada Pertanyaan Dan Berhubungan Dengan Fadil Petugas Yang Ada Di Master Control Room Kita Masya Allah Program Direktur Kita Oke Ustadz Ini Ada Pertanyaan Titipan Juga Berkaitan Dengan Ini Udah Antara Ikhwan Dan Akhwat Udah Sama-sama Serep Udah Sama-sama Cocok Masalahnya Satu Cinta Mereka Tak Direstui Orang Tua Ini Yang Sedih Nah Apakah Kawin Lari Ini Adalah Solusinya Atau Tetap Ngikut Perkataan Orang Tua Walaupun Hati Kita Hancur Atau Akah Ada Solusi Yang Lain Ini Ya Mengenai Tentang Orang Tua Pada Asalnya Walinya Ini Adalah Bolehkah Seorang Wali Mengambil Keputusan Secara Sepihak Pada Asalnya Boleh Kata Wali Misalnya Kunikahkan Anak Perempuan Kau Ini Dengan Kamu Secara Hukum Boleh Maka Sah Ya Kan Yang Tidak Dengan Izin Itu Kecuali Janda Itu Dalam Islam Jadi Menunjukkan Kalau kita Serek Kita Dengan Akhwat Ternyata Antara Dua belah Pihak Orang tua Kita Tidak Setuju Tidak 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 Meridui Bagaimana Maka Dikatakan Lebih Utama Untuk Tidak Kita Lanjutkan Karena Apa Karena Pertama Kita Menilai Adalah Berbakti Kepada Orang tua Bagaimana Kemudian Kita Mengikuti Apa Yang Dikatakan Orang tua Kita Kalau Bisa Dikomunikasikan Dan Dijelaskan Kepada Orang tua Itu Lebih Utama Karena Banyak Sisi Yang Dilihat Keterpautan Hati Keterpautan Hati Apabila Kita Sudah Cocok Dengan Akhwatnya Maka Itu Menjadi Satu Bahaya Kenapa Kalau Tidak Dilanjutkan Kenapa Kebahayaan Itu Maka Kata Para Ulama Ada Bentuk Al-ish Ada Rasa Kerinduan Dan Itu Akan Bisa Muncul Kapan Saja Maka Kata Para Ulama Solusinya Apa Harus Dilupakan Secara Total Dan Itu Berat Atau Dihalalkan Secara Mutlak Ya kan Dinikahi Kalaupun Tidak Bisa Bagaimana Ini Antara Keinginan Kita Dengan Keinginan Orang Tua Yang Berbeda Manakah Yang Kemudian Diikuti Maka Ikutilah Orang Tua Kenapa Itu Tadi Saya Jelaskan Adalah Bentuk Yang Kedua Adalah Pernikahan Itu Bukan Menggabungkan Antara Laki Laki Dengan Antara Ikhwan Dengan Akhwan Saja Akan Tetapi Adalah Menggabungkan Banyak Unsur Unsur Salah Satunya Adalah Selain Laki Laki Dan Perempuan Calonnya Ini Adalah Antara Mertua Dengan Orang Tua Antara Mertua Dengan Kita Antara Orang Tua Dengan Menantunya Jadi Itu Harus Disinergikan Jadi Kalau Kita Sepihak Saja Antara Kita Hidup Ini Bukan Hanya Kita Berdua Karena Kita Butuh Dengan Mereka Dengan Orang Tua Bagaimana Kita Berbakti Kepada Orang Tua Kita Dan Dia Berbakti Kepada Orang Tuanya Dan Itu Harus Diperhatikan Makanya Para Ulama Menganjurkan Apabila Terjadi Seperti Ini Dikatakan Adalah Untuk Mentaati Orang Tua Karena Belum Tentu Karena Pandangan Kita Adalah Kita Terpaut Sama Kecantikannya Saja Belum Tentu Yang Lainnya Orang Tua Kita Melihat Dari Sudut Pandang Yang Universal Misalnya Jadi Kadang-kadang Keinginan Itu Tidak Bersamaan Kadang-kadang Kita Dapatkan Orang Yang Menikah Kemudian Ada Keinginan Orang Tua Yang Berbeda Atau Tidak Setuju Dan Tidak Ridho Atas Pernikahan Kita Maka Manakah Yang Diutamakan Yang Diutamakan Adalah Tetap Berbakti Kepada Orang Tua Walaupun Hati Kita Hancur Rembek Berantakan Karena Tidak Bisa Menikah Dengan Sang Pujaan Hati Tetap Dikorbankan Oke Tadi Sempat Antum Singkung Kalau janda Tidak Perlu Izin Lagi Sama Orang Tua Proses Pernikahan Untuk Wali Wali Dengan Wanita Akhwan Dikatakan Adalah Proses Pernikahan Itu Ketika Dia Dari Semenjak Balik Itu Dari Semenjak Lahir Sampai Dengan Menikahnya Itu Adalah Keputusan Di Orang Tua Contoh Misalnya Mas Selamat Punya Wanita Ternyata Jumpa Ada Ikhwan Yang Bagus Kata Mas Selamat Saya Punya Wanita Saya Ingin Nikahkan Dengan Kamu Yang Soleh Yang Penuntut Ilmu Yang Taat Yang Kaya Yang Ganteng Misalnya Ini Kemudian Saya Nikahkan Kemudian Dia Terima Dan Ada Saksi Dan Ada Sebagai Walinya Kemudian Saya Nikahkan Anak Wanita Saya Dengan Kamu Dengan Mahar Misalnya Dengan Satu Mahar Dan Ada Saksi Maka Sah Maka Anak Kita Yang Di Rumah Apakah Sah Menjadi Istrinya Sah Padahal Tau Secara Hukum Islam Nah Beda Dengan Ketika Dia Sudah Menjadi Janda Janda Itu Tanpa Ini kan Berarti Persetujuan Mutlak Di Tangan Orang Tua Beda Dengan Janda Dikatakan Tanpa Izin Dari Orang Tua Bukan Berarti Menafikan Wali Yang Menikahkan Tetap Saja Wali Bukan Berarti Kemudian Dia Bisa Menikahkan Dirinya Sendiri Bukan Bebas Bebas Kemudian Karena Tanpa Ada Izin Lagi Ada Hak Dia Untuk Memilih Sendiri Tanpa Ada Izin Dari Orang Tuanya Bukan Berarti Kemudian Dia Menikah Tanpa Wali Bukan Dan Ini Yang Harus Dipahami Karena Ini Banyak Yang Terjadi Praktek Di Masyarakat Itu Memahami Hadis Ini Menunjukkan Biarpun Sebagian Para Ulama Khilaf Salah Satu Dikatakan Imam Hanafi Bolehnya Dia Apabila Safar Dalam Safar Kemudian Nikah Tanpa Wali Walinya Adalah Wali Dan Ini Pendapat Jumur Ulama Dikatakan Tidak Boleh Dan Tetap Harus Dengan Wali Yang Asli Kecuali Nanti Ada Problem Di Antara Mereka Tidak Bisa Pake Wali Wali Songo Gitu Jadi Secara Hukum Dia Harus Tetap Saja Berwali Kepada Walinya Biarpun Dia Tanpa Meminta Izin Allah Masya Allah Oke Mungkin Terakhir Ketika Kita Punya Spek Yang Tinggi Dan Apa Susah Mencari Jodoh Haruskah Kita Turunkan Spek Kita Misalkan Udahlah Yang Penting Soleh Aja Dah Mau Jelek Mau Susah Mau Nasab Gimana 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 Gak Masalah Boleh Seperti Ya Secara Hukum Boleh Saja Walaupun Gak Sesuai Serk Di Hati Maka Ketika Kita Ingin Menikah Kita Harus Menjaga Mana Yang Kira Kira Prinsip Prinsip Itu Baik Dari Satu Hal Yang Kecil Kita Misalnya Mengatakan Prinsip Dia Yang Pembersih Kalau Tidak Bersih Maka Jangan Cari Jangan Terima Ya Karena Itu Prinsip Dalam Ketika Ingin Menikah Ini Aku Ada Yang Mengatakan Enggak Bersih Itu Nomor Sekian Yang Penting Masaknya Kalau Itu Prinsip Menurut Kita Dan Itu Yang Akan Menimbul Pemicu Permasalahan Nanti Maka Itu Tidak Bisa Ditawar Ya Kan Tapi Kemudian Kita Gak Dapatkan Wanita Yang Kemudian Bersih Terus Yang Bersih Rumah Atau Penampilannya Bersih Atau Dikatakan Ada Yang Kadang Kadang Berfikir Aku Tidak Mau Kalau Wanita Itu Yang Bau Badannya Tajam Bawang Kan Ada Yang Jenis Tubuh Mungkin Aroma Tubuhnya Tajam Aku Tidak Mau Maka Kalaupun Pertanyaan Ketika Ta'arob Atau Nazor Ditanya Tentang Hal Itu Boleh Maka Boleh Boleh Saja Itulah Proses Maka Ditanya Dan Diharapkan Kedua Belah Pihak Itu Jujur Tapi Ditanya Bukan Dites Ditesnya Gimana Cium Dulu Bau Gak Ya Boleh Kalau melalui Perwakilan Oh Perwakilan Boleh Boleh Saja Kalau Itu Prinsip Maka Itu Dilihat Kalau Itu Kita Tidak Bisa Mentolerir Kenapa Yang Dihawatirkan Adalah Terjadi Perceraian Karena Faktor Bau Badan Kita Lihat Sepilih Menurut Kita Sepilih Menurut Orang Lain Belum Belum Tahu Jadi Itu Kalau Kita Punya Satu Hal Yang Prinsip Dalam Hidup Yang Tidak Bisa Ditolir Maka Jangan Coba Coba Untuk Mundur Dalam Hal Itu Tapi Seperti Cantik Yang Biasanya Misalnya Kita Mau 100% Berkurang Jadi 80% Ternyata Kita Nilainya 50% Oh Diturunkan Sesuai Dengan Standarku Boleh 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 Asal Kita Menerima Hal Kita Yang Buat Kita Yang Di bawah Kita Boleh Boleh Itu Tergantung Kita Karena Kadang-kadang Orang Yang Berpikir Masih Muda Masih 20-an Berpikir Aku Mau Yang Perfect Semuanya Serba Serba Cantik Serba Kaya Serba Keturunan Baik-baik Serba Agamanya Bagus Ternyata Setelah Di usia 25 Dia Tidak Dapatkan Diturunkan Sedikit Speknya Usia 30 Dia Belum Menikah Kemudian Tidak Dapat Terakhir Yang Penting Perempuan Mau Bentuk Apapun Jadi Berarti Kesalahan Di pada Kita Setelah 30 Kayaknya Yang Dulu Bagus Sekarang Sudah Milik Orang Jadi Kadang-kadang Yang Standar Kita Ketinggian Maka Direndahkan Dan Itu Secara Kumpulan Allah Tidak Oke Jadi Seperti itu Tapi Kalau Masalah Cantik Yang Penting Ada Duitnya Jadinya Ganteng Pun Bisa Jadi Cantik Kalau Terus Di Mentor Iya Mending Ada Duit Oke Waktu Kita Sudah Habis Kita Cumpulan Sampai Disini Semoga Setelah Tayangan Ini Nanti Fadil Bisa Kembali Semangat Lagi Untuk Bagi-bagi Undangan Kepada Kita Tunggu Nidil Baik Kami Terima kasih Atas Ilmunya Atas Penyampaian Atas Nasehat Semoga Apa Yang Kami Dengarkan Tadi Menjadi Pahala Untuk Kita Semua Dan Pemirsa Dimanapun Anda Berada Kita Cukupkan Sampai Disini Dan Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya Kami Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Dan Kami Tutup Dengan Subhanata Allah Mabihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kau atti Sampai T pugui As Sampai Kim Sampai Av Terima kasih.